Nama ku Dila Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku Ketika tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Kopo Tepatnya di belakang sebuah rumah sakit Saat itu aku dan temanku sedang menjalani praktek kerja Di rumah sakit daerah Kopo sebagai persyaratan lulus kuliah Karena jarak dari rumahku ke rumah sakit sangatlah jauh Aku dan temanku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos-kosan Di belakang rumah sakit tersebut Sebenarnya aku bisa saja tidak ngekos Tapi ya apa boleh buat Lagian orangtuaku tidak memberikanku kendaraan sebagai alat transportasi Jadi kupikir dari kosan bisa jalan kaki Ataupun naik ojek Aku dan temanku memutuskan untuk tinggal di satu kamar kosan berdua Karena ternyata ada kamar yang cukup luas Dan penjaga kosan pun membolehkan kami tinggal berdua disini Lumayan Jadi lebih murah dan tidak sendirian juga pikirku Sebenarnya pilihannya ada dua kamar Yang di depan dekat pintu masuk kosan Atau yang di belakang dekat dengan kamar mandi Aku dan temanku memilih kamar kosan yang berada di dekat kamar mandi Supaya gampang jika ingin bersih-bersih Singkat cerita Kami pulang ke rumah terlebih dahulu Untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa ke kosan Dan ketika kembali lagi Aku sampai di kosan sekitar jam 9 malam Pintu kamar kosan yang akan kami tempati Mendadak tidak bisa dibuka Loh ini kenapa? Kok pintunya jadi gak bisa dibuka ya? Tak lama dari itu Penjaga kosan pun datang Dan penjaga itu bilang Kalau tadi sore ada angin kencang Yang membuat pintu ini terbanting kencang Dan ketika diperiksa Pintunya menjadi macet dan rusak Namun Setelah dipaksakan untuk dibuka Akhirnya pintu ini pun bisa terbuka Walaupun sudah agak sedikit Ada retakan di pintunya Ya udah deh pak Gak apa-apa Untuk sementara yang penting Bisa dibuka dan dikunci aja Kami pun langsung masuk Dan melanjutkan merapihkan barang bawaan Tak terasa Waktu pun semakin malam Kulihat Sudah hampir jam 12 malam Akhirnya Kami selesai merapihkan kamar Kulihat Suasana kosan sudah sepi Sepertinya penghuni kamar yang lain pun sudah tidur Kami pun menyudahi malam itu Dan bergegas untuk tidur Sampai Samar Kami mendengar seperti ada suara tembok yang dipukul Eh Itu suara apa Dengar gak Namun Temanku menggelengkan kepalanya Seakan tidak mendengar suara itu Penasaran Aku pun keluar kamar kosan Dan mencoba melihat ke sekitar Tidak ada siapa-siapa Melihat itu Aku pun segera berlari kecil menuju kamar Dan menceritakan pada temanku Lalu temanku pun langsung mengambil posisi untuk segera tidur Dan mematikan lampu utama Dan hanya menyalakan lampu tidur dengan sinarnya yang remang-remang Kulihat temanku Dia sudah tertidur lelap Namun Malam itu aku Entah kenapa susah sekali untuk tidur Selalu terbayang suara ketukan tembok yang aku dengar Aku mencari posisi yang enak untuk tidur Ke kiri dan ke kanan Dan Akhirnya aku pun tertidur Sampai Entah berapa lama Mataku tiba-tiba saja terbuka Dan Aku melihat Pintu kamarku tidak tertutup rapat Duh Pintu kamarnya lupa ketutup full lagi Biarin aja deh Biarin aja deh nanggung Lagian rusak juga Aku coba pejamkan mata Dan mencari posisi untuk tidur Sampai Sampai Aku mendengar suara aneh di kamarku Hah Suara itu Seperti suara perempuan menangis Aku pikir Itu suara temanku Namun Ketika aku lihat Temanku masih tertidur pulas Dan Suara itu muncul lagi Semakin lama aku dengar Suara itu semakin jelas Aku rasa Berasal Dari arah pintu kamar Kucoba membangunkan temanku Namun tidak ada respon Kucoba buka mataku lebar-lebar Ke arah pintu kamar Yang sedikit terbuka itu Dan Aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak Dari luar Awalnya Aku pikir itu tikus atau kucing Karena lampu kamar yang remang-remang Aku kurang begitu jelas melihatnya Penasaran Aku pun terbangun dan Terus memperhatikan ke arah pintu itu Aku perhatikan lagi Lebih dekat kali ini Dan Astaga Terlihat Sebuah Sebuah Kepala wanita di celah pintu kamarku ini Dengan wajah menghadap ke bawah Aku pun kaget Astaga Apa itu? Kepala wanita itu Kini mulai bergerak Lalu Susak itu memperlihatkan wajahnya yang pucat Mata terbelalak Dan Mulut menganggah Karena takut Aku pun lalu menutup pintu kamarku Dan langsung berlari menuju tempat tidur Aku coba bangunkan temanku Namun entah kenapa Dia tidak mau bangun Dan seperti tidak mendengarkanku Aku pun langsung menutupi seluruh tubuhku dengan selimut Dan berharap itu cuma mimpi Dan Aku pun terbangun Benar saja Ternyata itu cuma mimpi Kulihat Pintu kamarku pun Masih terbuka sedikit Karena jika benar aku menutup pintunya Pasti pintu itu sudah tertutup Kepalaku pun Cukup pusing saat itu Dan Tiba-tiba Aku mendengar Suara ketukan terdengar Dari arah pintu kamarku Aku sedikit bertanya dalam hati Siapa yang mengetuk pintu kamar Malah-malah begini Dan Dan Kulihat Pintu kamarku Terbuka sendiri Tidak terlihat apa-apa Jantungku Mulai berdetak kencang Dan Astaga Menggelinding masuk ke dalam dari pintu kamarku itu Sebuah kepala wanita Menggelinding dan Wajahnya menghadap ke arahku Jangan ganggu saya Jangan ganggu Pergi Pergi Sampai Ku rasakan ada yang memelukku dari belakang Dan ketika ku lihat Ternyata itu temanku yang terbangun Dia pun bertanya aku kenapa Sambil menenangkanku Dan ketika ku lihat ke arah pintu kamar lagi Sese kepala itu pun sudah hilang Dan pintu kamar sudah tertutup kembali Aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada temanku Temanku hanya bisa terdiam mendengar ceritaku Kesokan paginya Kami pun menanyakan kepada penjaga kosan ini Dan penjaga itu bilang Mungkin penghuni gaib di kosan ini Tidak suka kedatangan kami Terutama padaku Konon katanya Penghuni disini Sangat menyukai penghuni kamar ini sebelumnya Maka Ketika berganti penghuni Merasa asing Dan mulai mengganggu Mendengar itu Aku pun hanya bisa terdiam Karena jika memang benar penghuni itu tidak suka Mengapa dia hanya mengganggu ku Masih menjadi misteri Bagiku Sampai saat ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.